Hari ini saya sudah daftar di KPU Jawa Barat untuk pencalonan DPD saya, mohon dukungannya, mohon doanya, dan semoga sampai akhir semuanya berjalan dengan lancar. Sekretaris Jenderal Petani atau Penyangga Tatanan Negara Indonesia Mulyadi Elhan Zakaria resmi mendaftar calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah DPD RI di Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat pada Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Mulyadi Elhan Zakaria merupakan salah satu dari 55 orang bakal calon DPD RI Dapil Jawa Barat yang telah ditetapkan lolos tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Elhan dalam penyataan politik menceritakan proses yang telah lalui hingga hari pendaftaran tersebut yang menurutnya sangatlah tidak mudah. Tidak lupa sosok muda dengan senyumannya yang khas memaparkan garis besar visi-misi pencalonan yang menitikberatkan kepada sistem investasi, birokrasi, dan partnership. Dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pekerjaan komisitor KPU, provinsi, kabupaten, PPK, SPVPS, dan yang bawah selu juga. Diceritakan ya, ia didorong untuk maju DPD bukan karena keinginan sendiri tapi dukungan dan dorongan masyarakat yang menginginkan dirinya supaya menjadi bagian penting di parlemen agar mampu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berperan menjadi ujung tombak perjuangan masyarakat. Sehingga mampu menyetarakan hak-hak masyarakat seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan langkah salah satunya akan mengubah serta memperjelas peraturan investasi di daerah Jawa Barat agar mudah terintegrasi antara investor dan pelaku usaha tani, ternak, nelayan, UMKM-IKM yang merupakan langkah utama dalam menegakkan ekonomi kerakyatan berazaskan Pancasilaism dengan konsep Public-Private Partnership for People yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat. Setelah menyelesaikan prosesi pendaftaran, Elhan dikejutkan oleh kehadiran dua mahasiswa yang memberikan dukungan serta minta arahan cara penerapan konsep ekonomi kerakyatan berazaskan Pancasilaism di desanya. Alhamdulillah saya sudah selesai melakukan pendaftaran dan saya modul. KPU Jawa Barat pada hari ke-11 ini, tanggal 11 Mei tahun 2023 sudah menerima 33 bakal calon anggota DPD dari 55 bakal calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Termasuk juga KPU Jawa Barat sudah menerima 5 pengajuan dari partai politik untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, ada 22 bakal calon DPD yang belum mendaftar dan 13 partai politik yang belum mengajukan bakal calon anggota DPD Provinsi. Oleh karena itu, KPU Jawa Barat mengimbau bagi bakal calon DPD ataupun partai politik yang belum mendaftar segera memaksimalkan waktu sampai dengan tanggal 14 Mei tahun 2023 yang akan datang.